5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Bersama Kak Citra Sintarani, kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2 Kita berada di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan Pembelajaran 6 Mari kita belajar bersama-sama Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur Udin dan teman-teman berusaha membantu Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga Di sini terjadi banjir di pemukiman warga selama 1 minggu Jika terjadi banjir, maka lingkungan kita akan menjadi kotor adik-adik dan pastinya banyak lumpur Udin dan teman-temannya berusaha untuk ikut membantu korban banjir dengan cara melakukan kerja bakti membersihkan pemukiman warga Kita lihat percakapan Udin dan teman-temannya yang sedang bekerja bakti Ayah berpesan kepada Udin Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan Pesan ayah Iya ayah Jawab anak-anak Di sini ayah Udin berpesan Saat berjalan di tempat yang becek dan berlumpur harus hati-hati Kenapa ya harus hati-hati? Ya supaya kita tidak terpeleset atau terjatuh Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Seperti Kak Citra jelaskan tadi Kita harus berhati-hati saat berjalan Supaya kita tidak jatuh Taukah kamu aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur? Bagaimana ya cara kita berjalan di tempat yang becek dan berlumpur? Di sini ada aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur Yang pertama berjalanlah pelan-pelan dan hati-hati Jangan lari-lari adik-adik Yang kedua memakai alas kaki Sepatu atau sandal yang tidak mudah terpeleset Yang ketiga tidak lari-lari pastinya Yang keempat mencari tempat kering yang bisa dilewati Ya mungkin ada tempat kering yang bisa kamu lewati Yang berikutnya memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui Jadi saat kalian berjalan di tempat yang becek dan berlumpur Kalian harus memperhatikan jalannya Supaya kalian tahu Mana tempat yang beceknya atau berlumpurnya Bisa menyebabkan kita terpeleset Perhatikan gambar berikut Di sini ada edo yang terpeleset Dalam gambar ini di sekelilingnya ada kalimat tanya Kita lihat satu persatu kalimat tanya Di mana ia terjatuh? Di sini ada kata tanya di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat Kalimat tanya yang kedua adalah Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Kata tanya bagaimana? Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan suatu cara? Kalimat tanya yang ketiga Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan kegiatan Menanyakan benda Menanyakan apa yang harus dilakukan Yang keempat Menurutmu kapan ia terjatuh? Ada kata tanya kapan Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu Kalimat tanya berikutnya Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Di sini ada kata tanya mengapa Mengapa itu menanyakan alasan atau sebab Berikutnya Siapa yang terjatuh pada gambar? Ada kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang Adik-adik nanti bisa perhatikan penggunaan kalimat tanya dan kata tanya Di video pembelajaran Kak Citra yang berisi tentang kalimat tanya Nah, saat kita menulis kalimat tanya Jangan lupa diakhiri tanda tanya Di setiap akhir kalimat Di sini ada gambar nih Adik-adik amati Kalian diminta membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut Coba adik-adik buat kalimat tanya Bagaimana cara Udin membersihkan lingkungan? Coba pakai kata tanya di mana? Di mana mereka kerja bakti? Kalau kata tanya siapa bagaimana? Siapa yang sedang kerja bakti? Bagus adik-adik semuanya Adik-adik pasti bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang ada Amati kembali gambar Udin dan teman-temannya saat kerja bakti membantu korban banjir tadi Udin dan teman-temannya itu berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat yang tinggi Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman Jadi adik-adik saat orang lain membutuhkan pertolongan kita Mari kita menolong mereka tanpa memandang perbedaan agama Perbedaan suku bangsa Janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat kebaikan Apapun agamanya apapun suku bangsanya Mari kita tetap hidup rukun Kita tetap saling tolong menolong Karena itu merupakan wujud persatuan Amatilah gambar berikut Dan tentukan mana yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keragaman Kita lihat nih adik-adik Mana yang menunjukkan kerja bakti dalam keragaman Yang pertama Apakah gambar ini menunjukkan kegiatan kerja bakti? Tidak ya adik-adik Ini tidak menunjukkan kegiatan kerja bakti Tetapi mereka menunjukkan permainan bersama-sama dengan temannya Dalam keberagaman Yang kedua Apakah ini menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Iya Ini menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman Gambar yang ketiga Bagaimana adik-adik? Apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti? Tidak ya adik-adik Gambar ketiga ini Di sini menunjukkan mereka pergi berwisata bersama-sama dengan naik delman Gambar yang keempat Apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Iya Ini adalah kegiatan kerja bakti Kegiatan tiket kelas di sekolah mereka Yang kelima Apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti? Tidak adik-adik Ini menunjukkan kegiatan bermain bersama-sama dalam keberagaman Yang terakhir Mereka sedang membersihkan kelas mereka Apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Iya Ini menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga tadi? Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu minggu? Iya Dalam satu minggu Ada tujuh hari Yuk kita sebutkan nama-nama hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Jadi dalam satu minggu Ada tujuh hari Banjir melanda pemukiman warga Mulai hari Senin Tanggal 2 Januari 2017 Banjir melanda selama satu minggu Jadi banjir berakhir pada hari dan tanggal titik-titik Satu minggu Itu ada tujuh hari adik-adik Jadi lamanya banjir melanda itu sama dengan tujuh hari Banjir mulai melanda pada tanggal 2 Maka kita akan hitung maju ke depan Sebanyak tujuh kali Karena banjir melanda selama satu minggu Atau selama tujuh hari Kita hitung maju nih adik-adik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi banjir berakhir pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2017 Atau ada cara lain adik-adik untuk mengerjakannya Selesainya banjir itu sama dengan tanggal banjir melanda ditambah lamanya banjir Tanggal banjir melanda adalah tanggal 2 Dan lamanya banjir 7 Hari ya disini 7 hari Karena dalam satu minggu Berarti 2 ditambah 7 Sama dengan 9 Jadi banjir berakhir hari Senin Tanggal 9 Januari 2017 Kita lihat soal berikutnya Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa Tanggal 3 Januari 2017 Warga mengungsi selama 2 minggu Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing Kita cari tahu dulu Lamanya mengungsi 2 minggu 2 minggu itu ada berapa hari Jika diubah 2 dikali 7 hari Sama dengan 14 hari Tanggal warga kembali ke rumah Sama dengan tanggal mengungsi Ditambah lamanya mengungsi Tanggal mulai mengungsi tanggal 3 Dan lamanya mengungsi 14 hari Maka jawabnya 17 Jadi warga kembali ke rumah masing-masing Pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 Adik-adik semuanya Untuk kerumus ini hanya bisa dipakai Jika tanggal mulainya kegiatan itu adalah tanggal yang kecil Kalau tanggal yang agak besar angkanya Maka nanti ada rumus tersendiri Nanti Kak Citra akan buat video khusus untuk itu Contoh selanjutnya Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu Tanggal 4 Januari 2017 Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Kita cari dulu lamanya kegiatan atau lamanya bantuan tersebut berdatangan 3 minggu kita ubah dalam hari dulu 3 dikali 7 hari Sama dengan 21 hari Tanggal bantuan terakhir datang sama dengan Tanggal bantuan pertama datang ditambah lamanya bantuan datang dalam hari Maka kita tulis 4 ditambah 21 sama dengan 25 Jadi bantuan terakhir datang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Kita lihat soal berikutnya Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Kita cari tahu dulu Lamanya kegiatan membersihkan 2 minggu kita ubah dalam hari Maka 2 dikali 7 hari Karena dalam 1 minggu ada 7 hari Sama dengan 14 hari Tanggal pemukiman warga benar-benar bersih Sama dengan tanggal mulai membersihkannya ditambah lama kegiatannya Tanggal mulai dibersihkannya adalah tanggal 7 dan lamanya kegiatan adalah 14 hari Maka 7 ditambah 14 adalah 21 hari Jadi pemukiman warga benar-benar bersih pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 Perlu diingat adik-adik dan perlu diperhatikan bahwa rumus ini hanya bisa digunakan jika tanggal mulai kegiatannya adalah angka yang kecil Jika angkanya sudah 15 ke atas Tanggal 15 ke atas itu ada rumus tersendiri Jika lamanya kegiatan melebihi 2 minggu Nanti Kak Citra akan bahas dalam video pembelajaran selanjutnya Tentang cara bagaimana mencari tanggal selesainya suatu kegiatan Jika tanggal mulainya kegiatan itu sudah angka yang besar Begitu adik-adik Jadi kalian bisa mengerti nantinya Itu tadi video pembelajaran Kak Citra hari ini Semoga video pembelajaran Kak Citra hari ini Membuat kalian mengerti apa yang menjadi materi pada hari ini Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik Sehat dan tetap semangat dalam belajar Jangan lupa adik-adik untuk stay healthy Stay at home Dan kalian jangan lupa untuk berdoa Supaya kalian segera bisa masuk sekolah Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax